Tadi baru saja dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk persangka JJ, setelah ini dari penyidik Universitas Tusat Nalkoba itu akan kesentul, kelapor untuk melakukan pemeriksaan spesimen rambut. Kemarin dan tadi ada rekan-rekan media yang japri ke saya, itu menanyakan bagaimana yang dua orang lain. Tadi malam sudah saya sampaikan, mereka berdua, jadi Saudara Ajun dan Saudara Hilo, itu masih kita periksa sebagai saksi. Jadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka adalah Saudari JJ. Hasil cek purinya bagaimana betul, negatif. Maka hari ini kami lakukan pemeriksaan spesimen rambut. Itu sementara keterangan yang bisa saya sampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan sampai saat ini. Jadi rekan-rekan saya minta pengertiannya, karena memang berarti ini mau hari kedua ya. Mau hari kedua hari ini. Jadi masih banyak lagi hal-hal yang akan kami cari di dalam pemeriksaan kami. Yang pasti, semua perkembangan penyidikan yang kami lakukan, pasti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada masyarakat. Informasi masuk dari masyarakat, kami tindak lanjuti, dan ternyata kami dapati ada barang bukti narkotika, ya kami proses sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk hasil uji awal terhadap BB yang kami amankan dari TKP, dari rumah saudari JJ, itu narkotikanya jenis satu-satu. Berapa banyak, Bang? Berapa banyak dan sebagainya nanti saya sampaikan pada saat preskoh. Berarti itu hanya milik JJ saja, bukan hijen dan anaknya? Yes. Jadi sementara hasil pemeriksaan kami begitu, kita akan lakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan fakta-fakta yang memang sudah ditemukan oleh penyidik. Jadi saya nggak pernah bekerja, atau kesatuan kami tidak pernah bekerja pakai berandai-andai. Apa yang muncul di dalam fakta-fakta pemeriksaan, kemudian pada saat melakukan upaya penyidikan hukum di lapangan, itu yang bisa kami terapkan. Tidak lain, jadi nggak bisa dikembangkan, Pak, bagaimana dia ini? Kalau muncul di dalam hasil pemeriksaan, muncul faktanya, ditemukan buktinya, ya itu yang akan kami tuangkan di dalam berkas pemeriksaan kami. Maka itu rekan-rekan, saya minta dukungannya, tapi saya juga minta pengertiannya, supaya kami bisa melakukan penyidikan ini dengan baik. Itu yang fakta-fakta sampai dengan saat ini, seperti yang tadi saya jelaskan. Satu orang sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka, barang buktinya narkotika, kemudian dua orang, statusnya masih saksi, ada kemungkinan masih akan kami periksa lagi untuk pendalaman, kemudian tadi sudah dilakukan tes kesehatan, selanjutnya kami akan membawa yang bersangkutan, Saudari JJ ke pus lapor, untuk diambil spesimen rambut, untuk pemeriksaan rambut. Ini dalam waktu dekat. Ini rekan-rekan selesai, kita bawa. Ya, hasil cek urinnya negatif. Artinya berarti cuma ke pemilikan saja, Bang, ya? Kenapa? Artinya berarti cuma ke pemilikan saja? Untuk saat ini, penyidik dalam melakukan pemeriksaan, dasarnya apa? Kepemilikan narkotika, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 35 2009, Pasal 112, Pasal 112, Ayat 1. Sementara itu. Jadi, berdasarkan perkembangan nanti pemeriksaan, ada pasal-pasal lain yang bisa dikenakan, menunggu dari hasil pemeriksaan kami. Ini baru berjalan dua hari, rekan-rekan. DJ sendiri mengakui enggak, Pak? Mengakui. Oke, Nen. Operatif. Oke, rekan-rekan. Kenapa dibawa ke sini lagi, gimana, Pak? Kenapa? Setelah dari sini. Iya, kan penyidikannya di sini, itu kan salah satu bagian dari proses untuk melakukan pemeriksaan spesimen kelamut. Di bawah di sini, yang menangani Satu Anarkoba Polis Jakarta Barat. Ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.